Jadi baru aja beberapa waktu yang lalu, Poco Global itu ngegelar hajatan resminya dengan merilis 3 HP langsung nih. Ada Poco X6 dan Poco X6 Pro dan ada juga Poco M6 Pro, yang kebetulan untuk yang kebagian duluan itu di pasar negeri Prindavan dan juga ada di Malaysia. Kok pasar Indo selalu kebagian belakangan ya? Kenapa tuh? Jadi si Poco M6 Pro ini yang kayaknya nanti ketika masuk Indo bakal jadi hype dah, karena Poco seri M itu udah dinantin-nantin nih sama Poco fans. Setelah Poco M series generasi kelima itu yang kayaknya spek dan desainnya tuh ya B aja. Yaudah yuk kita bahas dari Poco M6 Pro ini. Oke sekarang kita bahas dari desainnya di Poco M6 Pro dulu nih. Dari desainnya ini Poco M6 Pro keliatan ya lebih fresh ya, dengan bentukan yang flat ya atau datar di setiap sisinya. Dan punya 3 lubang kamera belakang dan 1 LED flash nih. Tapi sekarang udah gak pake bumper kamera ya, jadi lensa kameranya itu langsung nempel di bodi belakang. Tapi kalo diliat-liat dari desainnya ini mirip kayak HP merek sebelah gak sih? Iya gak? Poco M6 Pro ini juga udah punya beberapa pilihan warna nih, yang udah cakep juga. Ada warna hitam, ada warna biru, dan juga warna ungu. Terus buat layarnya ini Poco M6 Pro hadir dengan layar, pake panel AMOLED, ukurannya 6,67 inch. Resolusinya Full HD+, 2400 x 1080px. Terus HP ini juga udah punya refresh rate yang udah di 120Hz. Tau sampling rate-nya di 2160Hz. Brightness level maksimalnya di 1300 nits. Kerapatan pikselnya di 394 ppi. Dan layarnya ini udah mendukung color gamut DCI-P3. Terus gak ketinggalan juga layarnya ini udah dilapisi proteksi Corning Gorilla Glass 5 untuk perlindungan layarnya. Terus ke bagian kameranya, Poco M6 Pro ini membawa konfigurasi 3 kamera belakang. Yang masing-masing itu ada kamera utama, resolusinya 64MP. Terus kamera ultrawide, resolusinya 8MP. Dan kamera makro di 2MP. Terus buat kamera depannya itu ada resolusinya di 16MP. Dengan desainnya yang udah pansol di tengah atas layar ya. Terus buat performanya, Poco M6 Pro ini ditenagai prosesor dari Mediatek Helio G99 Ultra. Yang dipasangkan dengan opsi RAM 8GB, internal memory 256GB, atau ada juga opsi RAM 12GB, intramemory 512GB. Seperti yang udah kita tau, chipset Mediatek Helio G99 ini emang udah banyak banget dipakai di beberapa HP dengan berbagai merek. Tapi di Poco M6 Pro ini ada tambahan ultranya ya, jadi G99 Ultra. Ya semoga aja hasilnya lebih dari Mediatek Helio G99 yang reguler. Dan untuk skor Antutu benchmarknya yang dihasilkan di Poco M6 Pro ini ya masih di angka 400 ribuan sih. Dimana skor ini emang sama kayak Mediatek Helio G99 versi reguler ya. Tapi emang mungkin clock speednya emang lebih ditingkatkan. Terus buat sistem operasinya, HP ini udah menjalankan sistem operasi HyperOS terbaru berbasis Android 14. Dan sekaligus menjadikan sebagai HP Poco pertama dengan operating system HyperOS terbaru. Poco M6 Pro ini ditunagai dengan baterai berkapasitas 5000mAh, dengan daya ngecasnya sampai 67W. Terus fitur pendukung layarnya ada dual SIM 4G, slot microSD sampai 1TB, ada RAM ekspansi, USB Type-C, dan sensor sidik jari yang udah tertanam di dalam layar. Terus ada juga NFC, dual speaker stereo, masih ada jack audio 3.5mm, dan juga sertifikasi rating IP54 untuk tahan percikan air dan debu. Dan untuk harganya yang ditawarkan dari HP ini yang kebetulan udah dirilis duluan ya di pasar Malaysia, kita buat acuan aja deh ya. Semoga harga di Malaysia itu sama kayak di Indo nih, atau malah bisa lebih murah. Jadi harga buat Poco M6 Pro itu dibanderol mulai dari 811 ringgit Malaysia. Kalau di rupiah itu sekitar 2,7 juta ya buat varian RAM 8GB, internal memory 256GB. Dan harga 3,3 juta untuk varian RAM 12GB, internal memory 512GB. Harga segitu ya agak susah ya kalau buat dibandingin sama HP merek lain yang chipsetnya juga pake Mediatek Helio G99. Kalau dari kalian gimana nih pendapatnya buat Poco M6 Pro ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.